Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu hari, Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya Mimpi itu pun berulang sebanyak tiga kali Hingga yakinlah beliau bahwa hal itu merupakan wahyu dari Tuhan kepadanya Namun, sebelum perintah itu dilaksanakan Ibrahim alaihissalam merasa bahwa ia perlu untuk memberitahu Ismail terlebih dahulu Serta memberitahukan niatnya untuk melaksanakan mimpi itu Ismail alaihissalam yang tahu bahwa mimpi seorang nabi adalah benar Berkata kepada ayahnya Wahai ayah Terima kasih 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 Kabil. Kisah mengandai mereka berdua, menurut apa yang telah disebutkan oleh bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf dan khalaf, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensyadatkan kepada Adam alaihissalam untuk mengawinkan anak-anak lelakinya dengan anak-anak perempuannya, karena keadaan darurat. Tetapi mereka mengatakan bahwa setiap kali mengandung, dilahirkan baginya dua orang anak yang terdiri atas lelaki-lelaki dan perempuan, dan ia, Adam, mengawinkan anak perempuannya dengan anak lelaki-lelaki yang lahir bukan dari satu perut dengannya dan konon, saudara seperut Kabil, tidaklah cantik sedangkan, saudara seperut Kabil, cantik, lagi bercahaya. Maka Kabil bermaksud merebutnya dari tangan saudaranya tetapi Adam, berdasarkan wahyu, menolak hal itu kecuali jika keduanya melakukan suatu korban maka barang siapa yang korbannya diterima saudara perempuan seperti Kabil akan dikembangkan dengannya berdasarkan keterangan dari Ibn Abbas juga daya murah dari Ibn Mas'ud serta dari sejumlah sahabat Nabi SAW bahwa ketika Nabi Adam pergi ke Mekah Adam A.S. memberikan amanat kepada Kabil agar menjaga keluarganya Kabil pun menyangkupi dan berkata Ya, pergilah engkau kelak bila engkau kembali engkau akan menjumpai keluarga mu seperti yang engkau sukai setelah Adam berangkat mereka berdua pun melakukan suatu korban Kabil selalu membanggakan bahwa dirinya lebih baik daripada Kabil dengan alasan karena ia lebih tua dari Kabil dan ia lebih pantas atas saudara kembarnya Kabil berprofesi sebagai peternak atau pengembala karena itulah untuk pengorbanan ini Kabil mempersembahkan seekor bomba yang muda dan gemuk serta yang paling disayanginya sedangkan Kabil yang berprofesi sebagai petani membawakan hasil tanaman pokoknya untuk dikorbankan Nomen Kabil tidaklah membawa pandan terbaiknya jika ia menemukan tanaman yang besar dan bagus maka akan ia sisihkan agar tak terbawa untuk pepercara peorbanan singkat cerita kurban Habil lah yang diterima sedangkan persembahan Kabil tetap di tempatnya yang artinya Allah menyetujui bahwa Habil lah yang berhak menikah dengan iklimah Kabil yang marah pun menyam Habil untuk dibunuh namun Habil meskipun telah diberitahu ia tidaklah menggerakkan tangannya untuk membunuh Kabil Kabil kini mencari Habil untuk membunuhnya dan Habil muda mencoba menarikan diri darinya ke puncak gunung tapi suatu hari Kabil mendatangi dia ketika dia menggunakan ternak kecilnya di gunung dan tertidur dia mencari ke puncak gunung dan menghantam kepala Habil dengan itu maka Habil pun wafat Habil membeliarkan mayatnya dalam keadaan terbaring karena dia tidak mengetahui tentang tata cara penguburan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27-31 dijelaskan oleh Allah mengenai kisah pembunuhan anak dari Nabi Adam terhadap saudaranya yaitu ceritakanlah kepada mereka kisah dua orang putra Adam Habil dan Kabil menurut yang sebenarnya ketika keduanya mempersebahkan kurban maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua Habil dan tidak diterima dari yang lain Habil iya Habil berkata aku pasti membunuhmu berkatalah Habil sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan seru sekalian alam sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dari dosamu sendiri maka kamu akan menjadi penghuni neraka dan demikian itulah pembahasan bagi orang-orang yang zalim maka hawa nafsu Habil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya sebab itu dibunuhnya lah maka jadilah ia seorang yang terang orang-orang yang merugi kemudian Allah menyuruh seekor burung dagap menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Habil bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya berkatlah Habil aduhai telakah aku mengapa aku tidak mempembur seperti burung gagang ini lalu aku dapat mengumpurkan mayat saudaraku ini karena itu jadilah dia seorang diantara orang-orang yang menyesal dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kibas itu dipelihara di surga selama 40 musim diriwayatkan bahwa Atta' Ibnu Assaib berkata aku duduk di sebuah tempat penyembelihan lalu Kirsi menyampaikan kepadaku dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda disungguhnya kibas ditirunkan kepada Ibrahim di tempat ini selanjutnya Ibrahim pun menyembeli kibas itu sebagai pengganti putranya hari itulah yang terakhir disebut dengan Yaumun Nahar yaitu hari penyembelihan hari dimana para pengorban menyembeli hewan-hewan korban mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati